A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Saya harapkan kalian semua, bapak ibu di rumah, serta keluarga besar SD Islam al-abrur dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, tahukah kalian tentang hewan-hewan yang hidup di Indonesia? Apa saja mereka? Ya, anak-anak, dari sekian hewan-hewan yang hidup di Indonesia, banyak yang masih lestari dan ada sebagian yang langkah Atau hampir punah Langkah artinya jumlahnya sedikit Tahukah kalian hewan-hewan yang sudah langkah yang hidup di Indonesia? Baiklah anak-anak, ikuti pembelajaran video ini dengan baik Sehingga kalian bisa mencerna materi yang akan Pak Anwar sampaikan Tetaplah semangat dan terus belajar Semoga menjadi siswa yang semakin soleh-soleha dan cerdas Setelah melihat video ini Diharapkan kalian mampu mengetahui hewan-hewan yang langkah di Indonesia Dan kalian mengetahui hak dan kewajiban kalian sebagai masyarakat Indonesia Baiklah, simak video ini baik-baik Materi kita hari ini yaitu tentang melestarikan hewan langkah Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran 6 Nah, anak-anak Hewan langkah perlu kita lestarikan Kenapa? Karena hewan langkah jumlahnya sudah sedikit Jika tidak dilestarikan Maka jumlah yang sedikit itu perlahan-lahan akan habis Dan kita akan kehilangan hewan-hewan itu Nah, menurunlah kekayaan sumber daya alam Indonesia Pelestarian hewan langkah bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia Anak-anak Bisa kita lihat Jadi, hewan langkah itu dilestarikan Tujuannya adalah agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan Nah, bisa kita lihat di bawah Di situ ada peta persebaran hewan-hewan di Indonesia Ada yang masih lestari dan juga ada yang sudah langkah Artinya hampir punah Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan hewan-hewan ini Agar hewan-hewan ini tidak punah Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langkah tersebut Jadi, kita wajib untuk melestarikan mereka Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita yang ada di Indonesia Hewan-hewan langkah itu adalah milik kita Kita yang bertanggung jawab dan berkewajiban melestarikan mereka Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langkah Antara lain Yang pertama Melakukan penangkaran hewan langkah Penangkaran itu pelestarian Kita menyediakan tempat untuk mengembangbiakkan hewan langkah Kenapa harus dikembangbiakkan? Ya, karena jumlahnya sudah sedikit Maka kita bantu mereka agar perkembangbiakannya berjalan dengan baik dan jumlah mereka semakin banyak Yang kedua Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langkah Misal Suaka margasatwa Yaitu tempat untuk melestarikan hewan langkah Cagar alam Jadi, suatu tempat itu dilindungi tumbuhannya, alamnya, dan hewannya Kebun binatang Suatu tempat di mana Di situ ada binatang-binatang yang langkah Jadi, bisa diambil dari hewan nasional maupun internasional Di kebun binatang itu Dan taman nasional Nah, taman nasional ini adalah suatu taman di mana ekosistemnya dilindungi agar tetap lestari dan dalam kondisi yang baik Nah, anak-anak Pak Anwar akan sajikan beberapa hewan langkah yang ada di Indonesia Bisa kita lihat, anak-anak Di sini ada seekor hewan Taukah kalian hewan apakah ini? Iya, betul Hewan ini bernama Harimau Sumatra Kenapa dinamakan Harimau Sumatra? Karena Harimau ini adalah salah satu harimau yang masih ada di Indonesia Yaitu hidup di Sumatra Hewan ini jumlahnya hanya 600-an saja Kalau kita lihat jumlah ayam dalam satu desa itu bisa lebih dari 600 ekor Nah, kebayang bukan? Se-Indonesia, se-Sumatra ini hanya 600-an saja harimau Nah, jadi kalau jumlahnya banyak itu lestari Sedangkan kalau jumlahnya sedikit, maka inilah disebut hewan langkah Jadi, kita harus melestarikannya ya, anak-anak Kemudian Hewan yang kedua Apa namanya? Siapa yang bisa? Ayo, anak-anak Iya Hewan ini bernama Bada Bercula 1 Bercula 1 bisa diambil dari bagian organik Dan tubuh yang terletak di atas mulut dan hidung Yaitu ada culanya bisa kita lihat ya Hanya ada satu culah Maka, badak ini disebut Bada Bercula 1 Nah, anak-anak Hewan ini termasuk hewan yang langkah Kenapa? Nah, Bada Bercula 1 ini adalah badak yang hidup di Jawa Jadi, hanya di Jawa saja terdapat badak di Indonesia Nah, sudah langkah bukan? Jumlahnya hanya 72 Oh, lebih sedikit dari harimau yang tadi, harimau Sumatera Kenapa hoahnya sedikit? Karena hewan langkah ini sulit untuk berkembang biak Jadi, jika hewan ini dalam satu tahun banyak mengalami kematian Maka jumlahnya akan semakin sedikit Dan mungkin Indonesia tidak akan memiliki badak lagi Nah, untuk itu kita harus melestarikannya Kemudian, hewan langkah berikutnya adalah orang utan Kenapa kok dinamakan orang utan? Karena hewan ini mirip manusia Ya, orang utan merupakan hewan tapi mirip manusia Bukan manusia, ya Tapi hewan mirip manusia Ya, hewan ini adalah hewan langkah yang ada di Sumatera Sumatera dan Kalimantan Jadi, Sumatera dan Kalimantan memiliki hewan langkah ini Jumlah mereka masih agak banyak Tetapi tetap kita alestarikan Karena mengalami penurunan Jumlahnya adalah 71.820 Kemudian, hewan langkah berikutnya Nah, tebak hewan apa ini Yang memiliki belalai Ya, hewan gajah Hewan ini hidup di Sumatera Jumlahnya 1.700an Ya, sudah sedikit Nah, jadi harus tetap kita lestarikan Agar hewan ini semakin banyak dan lestari Dan kita tetap menikmati keindahan hewan gajah ini Kemudian, anak-anak Hewan langkah di Indonesia yang selanjutnya adalah Nah, hewan kadal raksasa Ayo, ada yang tahu tidak Hewan ini apa namanya? Iya, komodo Nah, komodo ini reptil raksasa Yang satu-satunya hidup di Indonesia Hewan ini jumlahnya hanya 3.000an Nah, dinamakan komodo sesuai dengan nama pulaunya Yaitu Pulau Komodo Dinamakan Pulau Komodo Karena di Pulau Komodo itu Hiduplah komodo yang satu-satunya di muka bumi ini Terdapat hewan jenis ini Di daerah lain tidak ada Nah, dari jumlah 3.000an ini Bisa dibilang sedikit ya Jadi, harus kita tetap lestarikan Agar tidak semakin langkah dan tidak punah Dengan melindungi hewan langkah Kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem Agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik Jadi, anak-anak antara hewan dan tumbuhan itu Dan manusia saling menjaga ekosistem Agar ekosistem ini tetap berjalan dengan baik Jika salah satu komponen itu tidak ada Maka, tentu ekosistem itu akan tidak berjalan dengan baik Kemudian, yang kedua Melestarikan aneka ragaman hayati Yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat Kemudian, yang ketiga Memenuhi kebutuhan masyarakat Misalnya, untuk bahan pangan dan obat-obatan Nah, anak-anak Jadi, kalian sudah tahu kan Bahwa banyak hewan-hewan langkah yang ada di Indonesia Hak kita terhadap hewan-hewan itu adalah Memanfaatkannya secara bijaksana Namun, kewajiban kita adalah Melestarikannya Agar tetap lestari dan tidak langkah Bahkan punah Ya, untuk itu Kita sebagai bangsa Indonesia Berkewajiban melestarikan mereka Baiklah, anak-anak Itulah materi yang bisa Pak Anwar sampaikan Semoga kalian menjadi soleh-soleha Berguna bagi kedua orang tua Bangsa dan negara Ayo, bangun Indonesia menjadi lebih baik Lestarikan hewan langkah Lestarikan sumber daya alam kita Pak Anwar akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Um, here we are Bu clarya I'v Unterstützung Rungu Bas làm Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.